Vincent Rompis pernah ungkap kekhawatiran soal anak sulungnya ke Kak Seto. Presenter Vincent Rompis pernah bertanya pada psikolog anak, Seto Mulyadi atau Kak Seto tentang perilaku anak sulungnya, Legolas Rompis. Dilansir dari Kompas.com, sebagai orang tua, Vincent khawatir melihat perilaku putranya yang cenderung sulit untuk diajak berdiskusi. Ini ketakutan saya, anak saya sudah satu SMA, kok komunikasinya ini anak kok ngel banget, kata Vincent dikutip dari YouTube Findes dua tahun lalu. Anak saya jadi lawir kali, bantah mulu, ada aja gitu, imbuhnya. Padahal, menurut Vincent, dibanding orang tua dari teman-teman putranya, dia dan istri justru mendidik putranya itu cukup fleksibel. Dia memberikan kesempatan putranya untuk bisa bebas berpendapat dan menentukan pilihannya sendiri, setelah tentunya diberikan pertimbangan-pertimbangan oleh Vincent dan istri. Saya kasih kebebasan kayak nentuin sekolah off-line, online, itu minggu depan sekolahnya menerapkan ada sekolah off-line, online, tutur Vincent. Teman-teman dia, orang tuanya, kamu harus off-line, harus online, sedangkan saya sama istri terserah kamu, tapi kita kasih pertimbangan, lanjutnya yang tetap memberikan pengarahan pada anak. Walaupun bingung menghadapi putranya, Vincent berusaha memaklumi sikap putranya itu karena kini anaknya ada di masa remaja dengan perubahan hormon. Mungkin karena lagi ABG, hormonnya, enggak tahu juga harus gimana, jadi komunikasinya agak ini, kata Vincent tak melanjutkan perkataannya. Jangan-jangan memang ada anak enggak bisa, dididik dengan diberi kepercayaan untuk bebas memilih, dikasih kebebasan salah, ujar Vincent. Mendengar penuturan Vincent, Kak Seto sempat memberikan nasihat cara mendidik anak seperti itu. Ibaratnya ulur tarik, jangan ditarik terus, ulur terus, ada fleksibilitas, ucap Kak Seto. Ada saatnya diskusi, ada saatnya tegas kalau menyangkut pelanggaran norma-norma, pesan Kak Seto. Sebagai informasi, Vincent memiliki tiga orang anak dari pernikahannya dengan Irvita Karina Karamoy. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.